Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai anda dalam berita Papua. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utamakan. Intro Sebuah minibus terperosok ke Danau Anggi, Pegunungan Arfak. Tiga penumpang tewas. Intro Bawang merah di Mimika, mahal. Intro Kasus COVID-19 di Papua Barat meningkat dalam sepekan bertambah 60 kasus. Intro Sebuah minibus terperosok ke Danau Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak selasa lalu. Kecelakaan tunggal ini berakibat fatal. Tiga penumpang mobil meninggal dunia, sementara sopir selamat dalam kecelakaan ini. Ketiga korban yang meninggal adalah karyawan perusahaan swasta yaitu PT GPA yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Ishak Hosio mengatakan mobil bertolak dari kampung Duhubeah menuju kampung Ingembai. Di kampung Kibre, sopir menghentikan kendaraan karena ingin buang air kecil. Namun pengemudi lupa menarik rem tangan sehingga mobil bergerak ngundur dan terjun ke danau. Penumpang sempat berteriak dan berusaha memutar setir mobil namun terlambat. Telah terjadi lakat tunggal di kampung Kibre, distrik Surure, Kabupaten Pegunungan Arfak. Yang dialami oleh satu unit mobil Hilux yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia tenggelam di dalam danau anggih. Pernologis kejadiannya itu pada saat sopir hendak ingin buang air kecil, memakirkan kendaraannya. Menurut keterangannya sudah ditarik handrem namun tidak mematikan mesin. Sehingga tiba-tiba mobil mundur sendiri dan langsung masuk ke dalam danau anggih yang mengakibatkan tiga orang mengandalkan. Basarnas Manokwari diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi tiga penumpang yang terjebak di dalam mobil. Tiga jenazah langsung dibawa ke rumah sakit daerah Arfak dan selanjutnya diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Edi Musahidin melaporkan dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Hingga Rabu kemarin bocah bernama Yosep, berusia dua tahun yang tenggelam di dermaga feri Timika, belum ditemukan. Di hari kedua tim Sargabungan menyisir lokasi jatuhnya korban hingga ke muara pelabuhan Pomako, namun hasilnya tetap nihil. Ini harian dilakukan di sekitar area dermaga untuk melakukan penyisiran sesuai dengan perkiraan arah arus dan tempat di mana terakhir kali korban dinyatakan hilang atau terjatuh dari dermaga feri. Korban bernama Yosep bersama orang tuanya baru saja usai memancing ikan. Namun ketika berjalan pulang melewati dermaga, kedua orang tua ini kehilangan anak mereka. Diduga Yosep terjatuh ke laut. Dari Mimika Papua, Igo Obat Momolin melaporkan. Badan pengawas obat dan makanan Meroke meragia sejumlah pedagang yang menjual kosmetik di Pasar Wamanggu Rabu kemarin. Bepo menduga banyak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kedaluarsa dan rusak, namun masih dijual ke konsumen. Saat rajia, petugas juga menemukan banyak kosmetik palsu dan kosmetik tanpa izin edar. Sebagian pemilik mengaku baru pertama kali berdagang kosmetik dan tidak paham ketentuan barang yang diperjual belikan. Hasil temuan petugas di Pasar Wamanggu dibawa langsung ke kantor Bepom Meroke untuk devaluasi. Jika barang tersebut memenuhi syarat yang dikeluarkan Bepom, maka Bepom akan menerapkan projustisia. Namun jika sebaliknya, Bepom akan menjatuhkan sanksi. Ini program nasional dari Badan Utan, jadi setiap tahun dilakukan, satu kali setiap tahun. Jadi ini kita kegiatannya itu operasi pasar terkait dengan kosmetik. Jadi sasarannya itu kosmetik yang tanpa izin edar, kosmetik palsu, kosmetik mengandung bahan berbahaya, kosmetik yang kedaluarsa atau rusak. Itu juga jadi target kami. Kemudian saranannya yang kami kasih, ya penjual kosmetik di pasar. Kemudian penjual pedagang yang lain tetapi ada indikasi atau ada laporan bahwa dia mau jual kosmetik. Itu juga kami sasar, makanya ada tim yang tadi di pedagang di luar, ada pedagang jam tapi ada laporan kalau mereka menjual kosmetik. Kemudian sarana yang hasil pengawasan kami, yang ada temuan, pemeriksaan kosmetiknya ada temuan. Itu yang menjadi target. Peredaran kosmetik ilegal atau tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga bawang merah di pasar sentral Timika saat ini terpantau naik dari harga sebelumnya 45 ribu rupiah menjadi 80 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini disebabkan pasokan berkurang. Seperti diketahui bawang merah di Timika rata-rata didatangkan dari Nusa Tenggara Barat. Kalau bawang merah yang mahal. Berapa sekarang? Sekarang 80 ribu rupiah. Kayak bawangnya? Modalnya memang sudah mahal, karena kita kan cuma ngambil dari yang asetan barang kan. Kalau bawang putih? Bawang putih 30 ribu rupiah. Sedangkan untuk harga bawang putih saat ini masih dikisaran harga 35 ribu rupiah per kilogram. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Kasus COVID-19 di Papua Barat sepekan terakhir terus meningkat. Dalam sepekan ini terdapat penambahan 60 kasus, sehingga kasus aktif di Papua Barat berjumlah 63 kasus. Satgas COVID-19 Papua Barat menghimbau masyarakat segera divaksin boster agar terhindar penularan COVID-19. Ini satu bulan lalu itu kan dari, cuma dari Bintuni ya. Dari Bintuni, terus dari Fak-Fak. Tapi kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini, malah dari beberapa kabupaten yang lain yang tidak pernah lapor, sudah melaporkan juga. Dan kasusnya lebih meningkat, lebih meningkat. Jadi kalau kita lihat perhubungan dengan peningkatan di Jawa ya, Jawa, terus kemudian beberapa bulan Indonesia yang lain. Kita memang tetap harus mulai meningkatkan yang boster sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat awal-awal tahun begitu ada muncul varian Omicron, terus kemudian terakhir kita lihat ada subvarian yang lain dari Omicron yang katanya lebih cepat. Yang mulai meningkat, pertama muncul dari India. India, terus kemudian menyebar ke Australia, Amerika, Inggris, terus kemudian Afrika Selatan, Kanada. Perlu kita waspada. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Gubernur, bahwa kita mulai harus mempentingi diri kita dengan monster. Itu penting sekali. Karena saat ini, pada saat masyarakat mulai sedikit apa ya, mungkin dalam dua tahun mereka sudah jenuh untuk melakukan, menjalankan protokol kesehatan. Oke lah, mungkin kita sulit untuk bisa menerapkan itu lagi. Tapi yang paling penting itu kita harus divaksin dulu. Supaya kita bisa, meskipun terpapar, kita tidak sakit. Selain wajib divaksin dosis pertama, kedua, hingga boster, Satgas COVID-19 juga meminta warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular. Saat ini muncul varian baru COVID-19, yakni BA.4 dan BA.5, yang menular lebih cepat dibanding varian Omikron. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tingkat vaksinasi untuk vaksin boster atau vaksin ketiga hingga saat ini masih rendah di Merauke, yakni baru 20 persen dari populasi penduduk. Bahkan khusus untuk vaksinasi terhadap anak di Merauke, baik vaksin pertama dan kedua, juga belum mencapai target yang diinginkan. Kadinkes Merauke, Neville Muskita mengatakan, untuk vaksinasi boster bagi anak tidak diwajibkan. Kalau untuk anak, boster dong di Merauke ini? Kalau boster kan kita tidak bisa pilih, anak atau ini, tidak bisa. Oh, berarti rata ya? Kalau boster juga kan, misalnya dibawa pembelaskan tahun kan belum. Oh, gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak... Jadi lebih prioritas ke dewasa dengan orang-orang yang rentang. Tapi kalau untuk pemberlakuan pelaku perjalanan, dok, kan harus pus dari itu anak-anak. Tidak, anak-anak tidak. Anak tidak ya? Hanya batas 18 tahun. Ada kan batas usianya. Tapi untuk Merauke sendiri, dok, untuk vaksin itu tidak terlaluin ya, anak-anak ini? Tidak, tidak terlaluin. Tidak terlaluin. Sementara bagi anak-anak yang hendak berpergian, cukup memperlihatkan hasil vaksin pertama dan kedua. Angka kasus COVID-19 yang belakangan ini terus menurun di Merauke menyebabkan masyarakat malas untuk divaksin. Posko vaksinasi sendiri hingga saat ini masih terbuka. Dan dinas kesehatan mempersilahkan warga untuk datang agar bisa mendapatkan vaksinasi. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam dua pekan terakhir, kelompok kriminal bersenjata meningkatkan kekerasan mereka di bumi Cendrawasi. Kepolisian daerah Papua sejauh ini telah memetakan enam kabupaten yang menjadi basis KKB, yakni Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak, Yaukimo, Mimika, dan Kabupaten Pegundungan Bintang. Kepala Kepolisian daerah Papua, Irjen Polisi Matius Fakiri mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Kodam, 17 Cendrawasi, dan Badan Intelijen Negara atau BIN untuk menyatukan persepsi dalam menangani aksi kekerasan yang dilakukan KKB yang juga akan melibatkan pemerintah daerah. Kita sudah rapat koordinasi dengan semua unsur, baik TNI, dari BIN, untuk bagaimana menyatukan persepsi untuk penanganan. Kami juga sudah mengundang pemerintah kabupaten, saya juga sonding di pemerintah provinsi supaya kita bisa menangani secara menyeluruh, terus kembali juga memberikan trust kepada masyarakat bahwa memang ada aparat pemerintah di situ lain, termasuk aparat pemerintah. Kita akan menunjukkan bahwa di sana tetap negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi warganya. Nah ini yang akan kita lakukan langkah-langkah tepat di minggu-minggu ini dan minggu depan. Yang berikut, untuk jalur logistik, kemarin itu sudah bisa masuk dari batas batu. Kita berusaha akan tetap supply logistik, karena supaya masyarakat tidak perlu khawatir akan terhambat logistik. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya melakukan penembakan di Kabupaten Duga dan menyebabkan 11 warga sipil meninggal dunia. Beberapa hari setelah itu, KKB juga menganiaya seorang pendulang emas di Pegundungan Bintang. Polri sudah membentuk satuan tugas khusus yakni Satgas Damai Kartens di bawah naungan Polda, Papua untuk memburu gerombolan bersenjata ini. Hendra melaporkan dari Kota Jaipura, Papua. Satuan Polisi Pambang Praja Satpol PP Kabupaten Merauke terus memantau izin penjualan miras di Kabupaten Merauke sesuai perda Kabupaten Merauke No. 8 tahun 2014 tentang pengendalian minuman keras. Sebelumnya, Satpol PP membekukan sementara operasi tempat hiburan malam bernama Nikita di Jalan Arafura Buti. Rabu kemarin, Satpol PP kembali meninjau perizinan sejumlah kafe di Kompleks Niaga Seringgu di Jalan Seringgu. Dari hasil pemeriksaan terhadap enam kafe yang ada di lokasi, petugas menemukan sejumlah kafe hanya mengantongi izin usaha, namun tidak memiliki izin menjual minuman keras. Satpol PP akan kembali melakukan pemeriksaan dalam 15 hari ke depan untuk memastikan kafe yang beroperasi tidak lagi menjual minuman keras. Cara melakukan penelitiban terhadap usaha-usaha yang belum memiliki izin, serta ada laporan dari masyarakat kaitan dengan kantimas, sesuai dengan peraturan daerah yang kita punya. Kebutuhan kita sekarang turun ke wilayah KNS di Seringgu untuk mengecek izin-izin, kita tahu bahwa kemarin kita lakukan beberapa tempat yang kita lakukan penyekilan untuk yang belum memiliki izin miras. Nah, kaitan yang ini kita turun ke KNS ini juga pengecekan izin seperti itu. Ada beberapa hal yang kita temukan di sini. Yang pertama, memang kita lihat di dalam bahwa mereka sudah memiliki izin usaha, kafe, mirasnya ini belum ada, mereka belum punya izin. Tetapi kita cek di dalam, mereka memang mengatakan bahwa tidak menjual miras. Tapi kita sudah membuat pernyataan untuk mereka ketika memang 15 hari ke depan kita lihat, kita pantau kalau masih ditemukan hal-hal mereka di luar, izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, berarti kita akan lakukan penelitiban seperti itu. Semuanya tadi izin keramaian sudah mati begitu? Izin keramaian sudah mati. Oleh sebab itu, dari kebetulan yang keluarkan izin keramaian kan teman-teman dari kepolisian. Jadi kita sampaikan sama mereka, sesuai dengan kita kasih surat pernyataan 15 hari, mereka harus urus ke izin keramaian. Kalau tidak, kita akan lakukan penelitiban seperti yang saya katakan tadi. Izin keramaian dikeluarkan oleh kepolisian sampai dengan jam 12. Seperti itu. Jadi kalau lewat dari situ, teman-teman pasti akan lakukan patroli. Pak tadi dikatakan ada keluhan warga terkait, mungkin tadi rasa tidak nyaman kan? Iya. Itu tadi kita sampaikan juga karena ada keluhan warga bahwa memang kita tidak larang mereka berusaha. Mereka punya hak untuk berusaha, tetapi ada orang lain juga yang punya hak untuk bagaimana merasa nyaman, untuk mau hidup, istirahat, seperti itu. Sehingga saya katakan bahwa kalau memang mereka punya izin usaha karaoke, ya harus diperbuat pasang perdam secara teknis, seperti itu. Biar tidak mengganggu masyarakat yang lain. Sasaran hari ini berapa tempat usaha, Pak? Hari ini enam tempat usaha yang kita... Enam kafe, ya? Enam kafe, plus ada dua pencijian mobil yang kita cek mereka punya izin, seperti itu. Karena kaitan dengan lima. Petugas Satpol PP juga menemukan sejumlah kafe yang mengantongi izin keramaian, namun sudah ke daluarsa. Kafe-kafe ini masih tetap beroperasi, sehingga Satpol PP memberikan waktu 15 hari untuk memperbaharui izin keramaian. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. TNI terus giat membangun desa di wilayah terpencil dan terbelakang di Papua. Kali ini, daerah yang dipilih adalah Kampung Atapo di Distrik Mimika Barat. Kegiatan TMMD ke-114 dibuka Kepala Badan Kes Bangpol Kabupaten Mimika bersama Dandim 1710 Mimika, Letkol Infantri, Deddy Dwi Cahyadi, di halaman Kodim 1710. Penyiapan poskur di sana, kemudian kita dekat di tokoh-tokoh masyarakat untuk kegiatan yang lainnya. Selain karena fisik, kita juga punya kegiatan non-fisik, penyuluhan penyuluhan, baik peluasa kebangsaan, kemudian penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan. Kita juga bersersi dengan kesehatan Kampung Atap Mimika. Fisiknya tadi sudah sampaikan Pak Kakes, kita membuat rumah, ada enam rumah, kemudian MCK, tiga. Sementara itu yang fisiknya kita kerjakan. Pemda Mimika juga memberikan sumbangan dalam bentuk anggaran senilai 2, miliar rupiah. Kegiatan fisik yang akan dikerjakan di Kampung Atapo antara lain membangun enam rumah baru tipe 36 dan tiga kudit toilet. Dalam program ini juga dilakukan penyuluhan pertanian, penyuluhan pemanfaatan hasil laut, kesehatan, dan pengobatan gratis. Kegiatan TMMD akan berlangsung selama satu bulan. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yun Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanya B. Wanya B. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.